Seorang wanita asal Tanjung Rema, Darat, Kecamata Martapura, Nor Hidayah Sulaiman, ditahan pihak kepolisian Arab Saudi. Dirinya dituduh melakukan penculikan anak. Pihak keluarga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk membantu membebaskan Nor Hidayah. Namun, belum ada tindakan signifikan. Hussein bersama saudaranya hanya dapat memandangi foto sang ibu yang tengah terbelit kasus hukum di Arab Saudi. Dia menceritakan ibunya yang bernama Nor Hidayah Sulaiman, warga Kelurahan Tanjung Rema, Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dipenjarakan kepolisian Arab Saudi. Pada pertengahan Ramadan lalu, lantaran dituduh melakukan penculikan anak. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Arab Saudi. Namun, hingga kini belum ada tindakan signifikan. Ia berharap sang ibu dapat segera dibebaskan dan dapat kembali pulang ke tanah air. Bapanya sudah tidak ada. Kita tidak tahu asal-usulnya, tidak tahu apa-apa. Karena didipan dari orang tua yang anak itu, terpaksa kita yang merawat itu mulai lagi baik, lagi ganti pampres, lagi umur 7 hari kalau tidak salah. Jadi tuduhan itu fitnah ya Bang ya? Tuduh fitnah. Kita tidak pernah ditulik atau apa. Karena kita disana sudah lama. Si namanya Hafizah ya. Hafizah itu dituduh menyuri. Ibaratnya dia akan dituduh menyuri. Nah, sedangkan pas dituduh menyuri itu, kita ditanyai, dipreksa di polisi. Tapi tidak ada. Tidak ada bukti dia nyuri. Habisilah dipanggil ke orang tua mana, orang tuamu. Panggilnya Umi kami. Nah, disitulah panjang-panjang. Lalu Umi itu ditetapkan bahwa itu penculikan. Penculikan. Dengan adanya kasus ini, ketua DPRD Banjar berjanji akan berupaya membantu membebaskan warga tersebut dari tahanan polisi Arab Saudi. Dalam waktu dekat, ia akan mendatangi Komisi 1 DPR RI untuk melakukan koordinasi terkait penanganan kasus ini. Nah, ini tentu juga jadi perhatian kita. Karena kenapa KJRI katanya sudah dihubungi dari beberapa bulan yang lalu. Karena beliau ini ditahan pada saat Ramadan. Sampai sekarang tidak ada respon. Nah, ini juga tentu jadi perhatian kita. Hari Senin Selasa nanti saya akan insya Allah ke Kementerian Ruang Negeri. Saya akan push ini. Kalau enggak, nanti kita akan minta kawan-kawan kita di Komisi 1 agar mengatensi ini. Ini tentu menjadi PR buat kita semua. Karena kenapa salah satu tugas negara itu yang paling penting adalah melindungi warganya di negara asing. Rofiki mengajak kepada semua lapisan masyarakat agar bersama membantu warga yang tengah terbelit permasalahan di luar negeri. Dari Kabupaten Banjar, Sayiri Ainus melaporkan.